Intro Baik, terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dalam kompas pekalangan kita beralih ke informasi lain yang pelaku penembakan terhadap dua remaja di kota Tegal akhirnya terungkap pelaku ditangkap petugas berikut barang bukti senapan laras panjang dan pelurunya Penembakan terhadap dua remaja bersama teman-teman yang saat jelang waktu sahur di bus kampling Jalan Arjuna Keluran Selerok, Tegal Timur, Kota Tegal akhirnya tertangkap Petugas Polresta Tegal berhasil menangkap pelaku penembakan pada Jumat malam kemarin Berdasarkan pemeriksaan awal, motif pelaku melakukan penembakan karena merasa terganggu oleh korban yang berisik dan gerak menyalakan petasan Aktivitas korban dinilai mengganggu karena pelaku telah memiliki anak balita Tersangka penembakan adalah kurusan di Sediaji Warga Jalan Cendrawasi, Keluran Randung Gunting, Tegal Selatan Tersangka mengaku sengaja menembak dua remaja tersebut karena kesal Aktivitas kedua korban dan teman-temannya saat melakukan ronde sahur dianggap mengganggu Untuk motifnya sementara yang terungkap adalah jengkel rasa jengkel karena yang bersangkutan punya anak umur dua tahun kemudian anak-anak yang ada di pos itu sangat mengganggu rame, rio rendah, kemudian ada juga mereka petasan Tersangka melakukan penembakan menggunakan senapan angin laras panjang Tersangka dijerat pasal kekerasan terhadap anak dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, juntuh pasal 351 KUH pidana penembakan dengan ancaman hukuman 3 tahun 8 bulan penjara Yulia Artianto, Kumpas TV, Tegal Ya saudara warga menyerbu mobil penukaran uang Bank Indonesia di stasiun Purwalsari Solo Mereka hadang menukarkan uang untuk keperluan lebaran nanti Setiap mobil keliling melayani 100 orang pendukar Warga langsung menyerbu mobil khas keliling Bank Indonesia di stasiun Purwalsari Solo, Selasa Pagi Mereka sudah menunggu untuk menukarkan uang pecahan Tugas pun segera mengatur kerumuran warga dan membagikan nomor antrian Dalam satu kali kesempatan Bank Indonesia menyediakan 100 paket penukaran uang Disediakan pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp 20.000 Setiap orang dibatasi satu kali penukaran dengan nominal maksimal Rp 4.400.000 Untuk modalnya dari Rp 2.000, Rp 10.000, Rp 5.000, dan Rp 2.000an Kita per paket Rp 4.400.000, yang Rp 2.000.000, Rp 2.000.000, Rp 1.000.000, Rp 1.000.000, Rp 1.000.000, Rp 2.000.000, Rp 400.000 Jadi total Rp 4.400.000 Per orang Rp 4.400.000 Sementara warga pun lebih memilih untuk menukarkan uang di mobil kas keliling Di sini semua bisa mendapatkan uang pecahan tanpa harus melalui prosedur yang berpelit-pelit Karena lebih cepat aja mas, soalnya kalau dibangkan nanti prosesnya harus ambil antrian, harus gak gak, maksudnya lebih baik di sini aja gitu loh, kan lebih cepat juga gitu Ini nanti akan digunakan baru? Insya Allah ini untuk kampung, untuk anak-anak aja loh mas, gak terlalu banyak juga soalnya, kita dimaksimalin cuma Rp 4.400.000 aja Beragam cara dilakukan untuk beramal saat bulan Ramadan, salah satunya dengan cara membuka warung gratis untuk perbuka puasa bagi kaum do'afa Seperti yang dilakukan komunitas warung sedekah di Kudus yang membagikan lebih dari 250 porsi makanan secara gratis setiap harinya selama bulan puasa Meski menu yang disajikan sangat sederhana, yaitu nasi ramas dengan lauk telur, tahu dan sayur Warung sedekah gratis untuk berbuka puasa yang terletak di Jalan Ahmad yang di Kudus Menjelang waktu buka puasa banyak dihampiri kaum do'afa atau warga kurang mampu Setiap harinya kurang lebih 250 porsi nasi habis dalam waktu kurang dari 1 jam Selain menyediakan nasi dan minuman untuk dimakan di tempat warung tersebut, juga menyediakan nasi bungkus untuk warga yang sedang melintas Keberadaan warung ini selain dimaksudkan untuk membantu dan mempermudah kaum do'afa yang kebetulan tengah berbuka di Jalan Juga sebagai ladang beramal bagi para dermawan sepanjang bulan Ramadan Menurut salah seorang warga dengan adanya warung sedekah gratis ini cukup membantu Khususnya bagi para kaum do'afa, sebab selama Ramadan ini dirinya bisa berbuka gratis Yang artinya akan mengurangi jatah beli nasinya setiap berbuka Apalagi penghasilannya kadang tidak menentu, sehingga sangat membantu dirinya Sementara itu menurut pengelola mengatakan warung sedekah ini berdiri sejak tahun 2016 Mulanya warung ini buka setiap dua minggu sekali pada hari Kamis Dan setiap bulan puasa, warung yang mengaratiskan para pembelinya ini buka setiap hari Untuk biaya operasional, warung ini berasal dari seorang donator utama Namun tidak menutup kemungkinan para donator yang kebetulan lewat ingin membantu juga diterima Mulai berdiri tahun 2016, 7 Januari hari Kamis Setiap dua minggu sekali Setiap puasa itu sebulan penuh Kalau hari biasa dua minggu sekali setiap hari Kamis Ini dari mana Pak? Ada donator utama Jadi orang yang sangat mampu, dia donator utama Jadi tidak ada donator kecil pun dia tetap ada berdiri terpaksis Ada donator utama, ada donator yang kecil-kecil, ada orang lewat bantu Karena kita semua boleh bantu, semua boleh makan Tidak pandangnya yang minta datang, kita semakan Warung sedekah ini tidak hanya dikhususkan pada kaum duafa Seperti tukang parkir atau tukang beca Namun siapa saja yang kebetulan lewat dan berminat Dengan berbuka gratis juga dilayani selama persediaan yang masih ada Ban Wiftahudin, Kompas TV, Kudus Ya saudara, keinaan lampi yang teng-tengan di bulan Ramadan Tunggu informasinya saya juga berikut ini Terima kasih kerana menonton!